hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop ya yang tiba-tiba restart sendiri blue screen temen-temen jadi ini itu penyakitnya tidak menentu ketika kita buka apa gitu ya kita sedang mengoperasikan laptop gitu lagi kerja gitu ya dia langsung macet dan layarnya biru contoh ya kayak gimana ya bentar nah gini ya macet lalu dia restart seperti ini kayak gini temen-temen ya nanti dia dia ini restart sendiri tanpa kita apa-apa kan dia akan restart sendiri ya seperti ini ke otomatis repair nah tentunya kasus yang kayak gini sangat mengganggu ya lagi-lagi misalkan kita kerja atau lagi dipakai sekolah gitu restart sendiri kayak gini kan wah kacau ya Nah untuk teman-teman yang jangan lagi mengalami masalah yang sama jangan khawatir ya di posisi ini teman-teman silahkan pilih troubleshoot nah lalu pilih expand option nanti temen-temen pilih startup setting nah disini tinggal diklik restart nanti si laptopnya akan restart ya Nah ditunggu saja nanti ketika tampilan layar biru ya seperti ini temen-temen pilih yang set mode ya berhubung set modenya angka 4 kita tekan angka 4 di keyboard nanti dia akan restart dan akan masuk ke set mode apa set mode itu ya sistem untuk perbaikan jadi kita mengandalkan sistem set mode ini untuk menginstall driver karena restart 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 sendiri itu blue screen itu kebanyakan disebabkan oleh kesalahan driver kayak gitu nah ini tampilan save mode ya seperti ini teman-teman ini tuh bukan mode normal tapi mode untuk perbaikan nah lalu bagaimana cara mengatasinya nah disini temen-temen ke silahkan buka file explorer nah terus di disk PC ini temen-temen silahkan klik kanan lalu pilih show more atau manage nah ketika diklik silahkan temen-temen pilih device manager disinilah sekumpulan aplikasi eh aplikasi driver driver yang terinstall ya jadi jika ada yang bertanda seru silahkan klik kanan lalu uninstall itu tanda seru berarti drivernya kurang cocok dengan laptop kita bisa jadi penyebab si laptopnya restart sendiri dan blue screen error ya jadi di uninstall aja enggak papa Hai semuanya ya yang bertanda seru nah semuanya teman-teman tapi ada dua driver yang meskipun tidak bertanda seru kita harus menginstalnya ya apa driver apa driver display adapter ya di sini silahkan klik kanan lalu uninstall checklist ya agar driver drivernya hilang dulu nah nanti hilang drivernya enggak papa meskipun nanti hilang temen-temen bisa download lagi caranya gimana komen di kolom komentar ya nah ini untuk meminta restart ini di restart langsung enggak papa cuma ada step yang selanjutnya yaitu temen-temen tekan di keyboard keyboard ya di keyboard tekan logo Windows dan huruf R nah akan muncul seperti ini ya jadi silahkan ketik msconfig lalu oke nanti akan tampil tampilan seperti ini silahkan pilih menu service ya di sini teman-teman dan wajib checklist ya kalau nggak di checklist gagal atau bisa berbahaya silahkan di checklist lalu pilih disable all kalau udah silahkan oke dia akan meminta restart seperti ini ya ini teman-teman boleh restart boleh restart nanti karena saya lagi merekam saya restart nanti nah selanjutnya apa selanjutnya teman-teman merestore laptopnya ya restart gimana seperti biasa merestore atau di shutdown dulu terus dihidupkan lagi boleh seperti itu ya Nah ketika di restart silahkan ditunggu saja ya seperti sama lah ya kayak merestore seperti biasa cuma perbedaannya ini kita merestore tanpa driver PGA dan driver-driver yang bertanda seru yang tadi kita aninstal biasanya kasus yang laptop yang sering blue screen atau restart sendiri biasanya teratasi dan tidak akan terjadi blue screen lagi seperti itu Hai nah ini saya sering lakukan ya sering perbaiki laptop itu seperti ini teman-teman yang sering dan blue screen itu dikarenakan driver PGA dan sound audio maka tadi kita aninstal seperti ini aja ya eh tutorialnya untuk teman-teman silahkan praktekan sendiri ya jangan takut salah jangan takut mencoba atau misalkan ragu ke misalkan belum paham boleh bertanya lagi di kolom komentar ya terima kasih untuk teman-teman yang yang sudah hadir sudah mampir ya sudah menyimak jangan lupa like subscribe channelnya atau kalau misalkan tidak maupun tidak apa-apa sudah hadir pun saya mah sudah terima kasih ya Okelah teman-teman cukup sekian semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.